Halo semuanya balik lagi bersama aku di channel Hendry Gamers temen-temen ya oke jadi di video kali ini aku nggak main game lagi seperti biasa temen-temen aku nggak main game dulu nggak repost game dulu temen-temen ya oke di sini aku lebih tepatnya temen-temen otor lagi bajuku ya jadi eh di video kali ini aku mau bahas Q&A aku yang kemarin yang sempat aku posting ya temen-temen ya kemarin kan aku sempat posting video tentang Q&A aku dan juga aku posting juga buat kalian yang di kolom komunitas aku ya temen-temen komunitas atau community yang ada di channel YouTube aku nah jadi sesuai janji aku temen-temen bahwa aku bakal bacain komentar yang ada di dalam community aku ya temen-temen di dalam kolom community nah di sini ada respon yang positif temen-temennya yaitu ada enam orang yang ngechat ke aku temen-temen atau yang komentar ya komentar ke aku ini lumayan juga enam orang dari postingan aku yang dari postingan semalam temen-temen hampir semalaman aja ini ya udah enam orang yang komen ya temen-temen oke nah dampak berlama-lama lagi temen-temen sorry ya aku nggak pakai background Bang Winda lagi ya karena aku tahu ntar nanti banyak yang hujat ya aku takutnya nanti kalau pakai bannernya Bang Winda ntar nggak seru ya biarlah default aja kayak gini oke temen-temen oke lanjut lanjut lagi sorry maksudnya kita bakal masuk ke pertanyaan pertama temen-temen ya oke pertanyaan pertama dari si Pakri dia berkomentar kayak gini Bang gue mau nanya lu punya rencana nggak buat bikin konten apa kedepannya yang konsisten kayak misalnya main bareng temen-temen dan sebagainya hmm oke untuk konten konsisten nah ini aku yang mau bikin konten konsisten ini aku pengen banget bikin konsisten temen-temen bukan dari konten aku aja tapi reaksi aku ketika main game tersebut temen-temen jujur aku mau bikin konten game horor lagi temen-temen tapi di sisi lain aku di dalam identik takut loh sama game-game horor kayak main game dulu aku main kalau kalian pernah denger gua pernah main school with day with day yang satu ya bukannya dua ya teman-temen yang with day yang satu itu aja aku belum tamat teman-teman dan pernah aku bikin konten itu dan reaksi kalian banyak yang ya ke GT GT semua gitu ya jadi aku bingung juga nih channel aku bingung juga ke depannya bingungnya kayak gimana tapi aku mencoba hal-hal baru dari channel YouTube aku teman-teman bermain game ah grotopia main game lainnya lagi itu ya kayak main GTA 5 atau main semacamnya gitu kalau untuk collect sama temen-temen kayaknya aku pengen banget ya punya temen-temen kayaknya temenku banyak yang elit-elit temen-temen banyak yang elit-elit yang dimana spek PC mereka udah mendukung banget dan kalau misalnya aku kalau di PC aku nih ya kalau ngerecord itu suaraku tuh ke mereka itu delay kayak istilahnya kalau ngerecord GTA 5 nih contohnya GTA 5 pun aku nge-delay temen-temen nge-delay jadi suaraku tuh kayak istilahnya aku udah ngomong ah disitu baru kayak apa ya sinyal kita kayak sinyal kita tuh eh tadinya punya 4G jadi Hai wanji ya wanji jadinya jadi wanji atau evo lah evo ya F2 F2 ya paling parah tuh ya enggak dilinya lama banget dan buat bagi aku itu agak sedikit ini ya apa ya sedikit rumit lah ya bagi aku untuk bikin konten nah juga untuk konten-konten ini aku juga baik masih mencari temen-temen lagi sedang mencari belakangan ini aku lagi mencari buat konten apa sih gitu makanya aku untuk sementara aku bikin QnA dulu temen-temen ya biar kumpulin QnA ini pertanyaan semua gitu ya buat pertanyaan biar nanti aku bakal ada gambaran gitu ada suatu gambaran buat untuk kontennya Oke makasih buat si Pakri ya udah nanyain aku untuk menanyakan konsisten sama mabar bareng-bareng teman-teman ya Oke kita next pertanyaan berikutnya Oke pertanyaan dari Chris hand kamu mulai nge-youtube dari kapan terus berapa lama kamu bisa sampai satu kasut eh susah nggak ngurus YouTube sambil ada kerjaan atau kegiatan diri live Oke dari Chris nih ya pertanyaan yang sangat banyak-banyak dari youtuber-youtuber pasti pengen banget kayak gini ya jadi jujuran aja Chris ya temen-temennya lebih tepatnya ya temen-temen jujur aku dari YouTube ini dari YouTube ini ya aku awal-awalnya itu awal nge-youtube ini kalau nggak salah tahun 2012 2012 atau 2024 deh eh 2024 deh kayak eh 2024 saya maksudnya 2014 ya 2014 atau sekitaran 2012 masih SMP gua gitu masih SMP dan untuk 1k subscriber ini aku dulu pernah apa ya waktu itu sempat viral salah satu konten di grow tepi aku jadi cepetnya naik itu subscriber itu itu lama banget dan lamanya itu sekitar ada kayak 3 tahun 4 tahunan itu jujur kalau aku enggak konsisten teman-teman waktu itu aku enggak konsisten dan aku fokusnya dengan hal yang lain gitu ya Oke soal susah atau enggaknya itu tergantung diri aku jatah balik ke diri aku lagi teman-teman aku bisa enggak sih ngatur waktu nah ini waktu teman-teman yang sekarang ini waktu karena aku kerja ya kerja diri live teman-teman bukan di YouTube aja tapi aku kerja diri live jadi streamer juga diri live gitu ya Jadi aku mengatur waktu aku buat eh bikin jadwal lagi gitu teman-teman yang dimana aku mau ibadah terus jadwal aku untuk main game sama teman-teman gitu di luar kegiatan YouTube gitu ya maksudnya ya aku mau ngatur ngatur itu lagi teman-teman jujur aja belakang ini aku enggak bisa ngatur itu karena thinking berantakannya ya belum ditambah aku di event-event ke Jepangan yang dimana aku mau nyari ilmu juga disitu ke Jepangan itu cuman aku ambil nilai positifnya aja teman-teman disitu yaitu ya mencari kostum kayak reality kayak kostum-kostum gitu sih kalau bagi aku sih waktu membagi waktu lagi gitu mengatur waktu gitu mengatur waktu sebisa-bisanya kita ngatur waktu aja sih intinya kalau untuk ribet atau susah atau enggaknya ya itu terbalik ke diri kita sendiri gitu kalau bagi aku itu udah udah aktivitasku yang apa ya setiap setiap hari yang kulakuin jadi yang ulang-ulang itu-itu aja itu-itu aja gitu jadi udah kayak rutinitas lagi kayak rutinitas sehari-hari gitu ya udah datang ke tempat kerja ya kita aku lakuin yang ini aku lakuin yang itu udah selesai habis selesai udah pulang gitu ya itu aja sih intinya ngaturin waktu gitu kayak gini ya ngaturin waktu Oke next pertanyaan berikutnya dari Raden Anjalu GG gaming Bang kapan rom-tour fullnya Oke sebelumnya aku mau bahas dulu teman-teman soal rom-tour dulu aku pernah bikin rom-tour di beberapa tahun yang lalu lebih di tepatnya beberapa tahun ada empat tahun yang lalu ada videonya yang kayak gini nah itu teman-teman itu video tentang rom-tour aku kalian bisa searching aja di YouTube itu ada udah rom-tour aku di 140 subscriber aduh lama banget itu empat tahun lu dan terus aku ada bikin vlog lagi yang kayak gini pas itu aku pindah rumah ya teman-teman pindah rumah atau pindah studio yang sekarang ini yang aku tempatin teman-teman ya itu proses-proses aku kalian bisa lihat nonton di situ teman-teman kalau kalian mau pengen lihat nanti aku kasih link aja ya di deskripsi ya teman-teman ya biar kalian bisa nonton juga ya bisa nonton kalau kalian mau nonton rom-tour aku tapi itu aku ngambil part 2 nya ya kalau part 1 nya nanti aku cari lagi teman-teman Oke next kita pertanyaan berikutnya lagi dari channel gue Oke channel gue ini ikwanya Oke Bang umur berapa kelas berapa udah punya pacar belum karena apa ah karena apa pengen nge-youtube atau terinspirasi dari siapa Oke pertama aku bales bahas dulu umurku sekarang ini 25 umurku sekarang 25 guys tahun ini 25 tahun ini 25 untuk kelas saya udah kerja teman-teman untuk pacar untuk pacar aku kayaknya belum punya pacar teman-teman dulu pernah sempet pacaran cuman baru juga satu minggu jadian udah putus satu minggu baru baru satu minggu nih Bang dari jadian udah putus karena ah pertama Henry nggak terlalu peka sama si cewek nggak terlalu peka sama si cewek tapi aku bisa baca ah ah isi hatinya dia isi hati kecilnya di gitu ah ah isi hati kecilnya sama dia waktu pas aku jadian sama dia gitu oke langsung pertanyaan yang ininya temen-temen karena apa pengen nge-youtube atau terinspirasi dari siapa aku dulu tahun 2012 yang sebenarnya yang seperti yang aku ceritain di beberapa menit yang lalu aku dari mulai 2012 sampai 2014 aku belajar nge-youtube itu dari SMP duduk kelas duduk kelas dari SMP temen-temen duduk dari kelas SD SMP itu aku udah mulai nge-youtube itu terinspirasi dari Edozel sama Bang Reza Reza Octavian atau Reza Arab yang kalian sering kalian dengerin at ya cuman dua orang ini sih yang aku kenal dan terinspirasi lah dari sebuah channel yang yang namanya waktu itu Hendry apa ya dulu Hendry Sanai dulu dulu sama channel kutu Hendry Sanai nah dulu di channel itu aku ada dua channel teman-teman ya yang channel pertama ini itu old banget dan udah lama banget aku bikin temen tapi di sini teman-teman di channel lama itu waktu itu ada tentu 900 subscriber 900 subscriber itu sampai 1000 menyentuh tapi aku delete channel itu karena waktu itu ada drama soal pdp ya pdp ada versus t-series terus yang pdp delete channel gitu ya delete channel dan viral disitu nah dan disitu aku model juga channel gitu jadi kalau terinspirasi aku dari Edozel sama Bang Reza Octavian sama yang lain-lainnya sih kayak yang lainnya ya temen-temennya rekannya si Edozel sama yang rekan lainnya si Reza Octavian gitu jadi memulai dari ah memulai dari situ dan kalau channel gaming ini aku baru gak banget baru banget aku kenapa aku baru karena channel gaming ini ini baru banget aku bangkit lagi temen-temen untuk bikin channel lagi yaitu itu gaming aja fokus ke gaming gitu jadi yang fokus fokus untuk yang hal-hal yang tak berguna gitu aku fokusnya ke di channel sebelah gitu tapi channel sekarang udah fokus kesini nih ya jadi ya jadi gabung jadi satu itu jadi gabung satu menurut gue kalau misalnya kita pisah-pisah kayaknya agak capek juga kalian mau nyari-nyari video-video aku juga agak susah jadi aku begin jadi satu aja gitu oke next kita pertanyaan berikutnya ah pertanyaan berikutnya dari miramari fans ya oke orang mana bang oke banyak dari temen-temen juga nanyain aku eh Bang abang ini orang mana sih aku orang Palembang teman-temannya aku orang Palembang kalau kalian pernah lihat aku posting fotonya Bang ini ah itu aku memang orang Palembang teman-temannya aku ketemu Bang Aci ketemu Bang hijet channel itu udah udah berlalu ah udah satu kota sama dia ya gitu ya udah satu kota dan juga koaktifitas sama mereka gitu jadi udah kayak rutinitas aja teman dan kutip ya teman-teman aku enggak make nama mereka istilahnya kolak enggak enggak tahu kolak banget gitu ya Jadi aku pakai berjuang sendiri gitu Jadi aku enggak make teman-teman aku gitu untuk kolaborasi sama kayak teman-teman yang lainnya kayak Bang hijet kayak Aci gitu ya yang udah youtuber yang udah terbesar yang udah terkenal sama kalian tapi aku enggak kolak sama mereka gitu tapi aku tetap kolak sama yang aku kecil gitu ya biasanya gitu seaku biasanya mampar sama akun-akun yang kecil gitu ya kayak istilahnya dibawah aku gitu misalnya ada 1000 subscriber atau 2000 subscriber aku biasa kalau kehamam mereka gitu yang dibawa gitu biar mereka juga naik gitu oke next pertanyaan berikutnya dari legend abadi saya mau nanya kapan kamu bakar kontrakan legend abadi dari kemarin ya kayaknya dari video aku yang sebelumnya kamu nanyain Bang nggak papa Bang kontrakannya dibakar aja Bang sebenarnya ya temen-temen ya kalau bakar kontrakan kalau gua bakar kontrakan gua juga bisa kena denda dan juga gua bisa dilaporin ke polisi ya jadi legend buat legend abadi nih ya lain kali jangan komen inilah gila ya ya legend abadi ya kita tahu lu bercanda cuman bercandanya tuh garing banget gitu istilahnya kayak apa ya enggak nyaman enggak masak akal aja sih gitu disuruh bakar kontrakan gitu ya gua bukan bukan youtuber terbesar gitu kalau mau bakar bakar kontrak bisa ganti lagi gitu ganti rugi oh yaudah nih nih Bang aku beli rumahmu gua bakar gitu konten gitu kan konten jadi konten gitu kan jadi konten bakar kontrakan Hendrik itu gua bukan mister bis gitu ya bukan gua bukan meet gua bukan yang lainnya gitu yang udah banyak uang gitu tiba-tiba langsung Bang aku beli ya rumahmu ya buat konten buat apa buat bakar yang ada gua bukannya satu rumah yang kebakar gitu rumah yang di deket gua udah kebakar semua ludes gitu dan gua dendanya bukan kecil gitu bukan bukan saat ini ya bukan 1000 2000 bukan bisa 2m bisa 500 miliar gua ganti rugi tuh pusing kepala gua ya Astaga ya oke temen-temen itu dia cuman pertanyaannya cuma sampai disini aja temen-temen thank you buat kalian yang udah nanyain aku dari awal sampai akhir video ini temen-temen Yap ini jadi play semoga video ini menjadi bermanfaat buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir dan semua pertanyaan ya semoga puas dengan pertanyaan jawaban aku temen-temen tapi kalau kurang puas kalian bisa comment di video-video aku ya apa yang kurang jelas apa yang menurut kalian kurang puas dari jawaban aku silahkan di komen aja di bawah temen-temen aku nggak ngelarang kalian berkomen di bawah temen-temen ya aku selalu me selalu membiarkan kalian berkomen temen-temen ya berkomentar di setiap video-video aku mau video itu tentang game lah mau video tentang apalah gitu terserah kalian mau komen apa yang pastinya aku bakal jawab sebisanya mungkin ya temen-temen aku sebisa mungkin kalau misalnya aku bisa jawab lah lewat dari balasan komen yaitu berarti aku bisa jawabnya tapi kalau misalnya aku nggak bisa jawab paling aku bikin video aja temen-temen ya bikin video kayak gini temen-temen oke oke temen-temen thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir see you the next time kita dilanjutin di video berikutnya ya dadah